Nah di video kali ini kita bakalan ngebahas gimana caranya kita bisa ngecilin atau menghilangkan lemak di dada Banyak banget komen ya, kayak komen yang ini misalnya kan Gimana cara ngilangin main boobs bang, gue udah turun tapi kok stuck gitu loh gak turun lagi Gini sebenarnya tuh semua lemak ya, itu tuh nurunnya gimana Gak bisa kita latihan dada gitu ya, terus lemaknya bakalan berkurang, lemak di dada, gak bisa Jadi sebenarnya sama aja, gimana cara kita nurunin lemak di dada sama di perut buncit itu, itu sama aja Caranya kita harus berada di dalam keadaan kalori defisit Tapi biasanya, kalau misalnya kalori defisitnya itu ngawur, jadi ngawur itu kayak gini Kalau lu misalnya liat ya, influencer ataupun orang-orang lain yang menyarankan Yang penting kalau lo defisit, gak apa-apa makan karbohidrat banyak-banyak Kalau lu misalnya makan karbohidrat banyak-banyak, tapi lu misalnya kalorinya kekurangan, gak ada proteinnya Akhirnya nanti kulit kita jadi sagi, tau gak lu sagi Jadi gak kenceng, ya jadi itu kesalahannya biasanya Oke, jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas Gimana caranya kita bisa nurunin atau ngecilin man boobs, lemak dada dalam satu minggu Langsung aja kita bahas Nah, jadi buat cara yang paling utama, supaya kita bisa ngecilin lemak nih di dada kita Itu sebenarnya kita yang paling pertama adalah kita harus ngasih assessment atau penilaian nih ya Ke diri kita sendiri Oke, jadi man boobs ini beda sama gynocomastia Gyno, gyno lah ibaratnya Jadi gyno itu ada daging, ya di tete kita Kalau dipencet tuh ada dagingnya Tapi kalau misalnya man boobs, itu cuma lemak doang di dada Oke, itu bedain dulu Nah, kita disini mau ngecilin man boobs, ya kan? Nah, yang pertama kita tentuin dulu target kita Gimana caranya? Kita tentuin kita di kadar lemak berapa persen Kalau misalnya lu ngaca, ya ngaca di kaca ya di cermin Terus lu lihat badan lu kayak gini ya Artinya lu kadar lemaknya 40% Atau misalnya bentuk badan lu kayak gini Oke, itu tandanya kita 30% tuh kadar lemaknya Jadi kadar lemak itu ditentukan Tujuannya supaya kita bisa memberikan estimasi nih Seberapa lama kita bisa ke kadar lemak 15% kayak gini Nah, contohnya gue nih ya Ini kalau lu lihat ini Kadar lemaknya 30% Itu lemak di dada tuh lumayan banyak Nah, supaya gue bisa ke kadar lemak 15% kayak gini Dan di dada itu cuma ada otot doang Jadi langkah yang kedua Setelah kita nentuin kadar lemak kita Kita harus pilih pola makan kita Jadi kita memang harus berada di dalam keadaan kalori defisit Energi yang kita spending itu setiap harinya itu lebih banyak dibandingkan dengan energi yang masuk Atau kita makan Nah, pola makan yang gue saranin Itu adalah pola makan yang tinggi protein Terutama protein hewani Karena kalau kita mengkonsumsi protein hewani Dan lemak hewaninya Contohnya misalnya carnivore diet 100% nih Kalau misalnya kita di piring kita tuh semuanya hewani Kita bakalan apa? Kita bakalan membutuhkan energi lagi tuh Untuk memproses protein Sehingga nanti kita bakalan Defisitnya lebih banyak lagi Oke, makanya banyak banget Kayak misalnya teman-teman kita ini Turunnya cepet banget ya Kadar lemaknya Drastis gitu ibaratnya kayak orang tuh Gak mungkin tuh gak sehat, gak sehat Gimana gak sehat? Kita dietnya gak lemes Kita dietnya bertenaga Makan sampe puas Gak sehat gimana? Jadi gitu ya Jadi ini bedain sama diet-diet yang ibaratnya Kalori makanannya itu Bukan dari hewani Biasanya tuh makan sayur Itu lemes Gak ada tenaganya Tensosoronnya gak ada Beda makarin for Kita pasti ada tenaga yang banyak banget Karena simpanan energi kita di tubuh kita tuh banyak Jadi itu langkah kedua ya Jadi kita harus mengatur pola makan kita Kalo misalnya teman-teman bingung makannya kayak gimana Teman-teman bisa tonton di video ini ya Gue udah bikinin tutorial kita Karin for diet Nah yang ketiga Kita gak cukup Makan doang diaturnya Makan dikurangin Atau makan di stop Karbo-karbo yang misalnya yang Gorengan-gorengan di stop Tapi kita gak ngelakuin apa? Olahraga kita gak lakuin Nanti jadinya apa? Dada kita gak ada ototnya Jangan sampe nih ya Kita buang-buang waktu nih Udah diet Kita udah mengubah pola makan kita Ya capek-capek kita diet Tapi pada saat kita udah kurus Ke kadar lemak 15% Lemaknya udah hilang Dadanya rata Jadi yang paling pertama Ya kita harus melakukan latihan angkat beban Jadi gue kasih tau deh Kalo misalnya kita Kita nih cuman diet-diet doang nih Gak latihan beban Nanti waktu pada saat kita diet Itu yang seharusnya kita bisa Latihan beban ya Di saat yang bersamaan Kita malah buang waktunya Kita malah diet doang Yang paling optimal ketika kita diet Kita tambahin latihan beban Jadi pas misalnya kita udah ke kadar lemak 15% Otot kita udah ada Udah langsung bagus dadanya Udah berisi otot Udah bidang Jadi apa aja latihannya? Latihan beban yang paling utama Yang kita harus lakuin Kita bisa latihan Incline dumbbell press Oke jadi apapun yang berkaitan dengan dumbbell ya Yang ngedorong ke depan Yang ngelatih otot dada ya Itu kita lakuin Pokoknya spam Pokoknya kita harus lakuin itu Karena kalau enggak Ya nanti apa Tadi gue bilang Kayak awalnya kita Apa kita segi kulitnya ya Kulitnya jadi gak kenceng Ototnya gak ada Nah program latihan selanjutnya Ini gak cukup kita latihan beban doang Kita pengen kan Men-menbusnya ilang cepet Biar ibaratnya Biar langsung ideal Biar lemaknya langsung ilang Yang kedua Kita harus ngelakuin apa? Kita harus ngelakuin Olahraga kardio Setelah latihan beban ini ya Jadi kardio itu sifatnya wajib Kardio itu kita bisa lakukan Dengan cara jalan kaki Kita bisa set dulu goalnya Sekitaran 3,5 km Jadi kita lakuin tuh jalan kaki Selama kita proses Pengecilan memboops ini Jadi kita bisa set ya Kalau dari gue Idealnya Kita ngelakuin kardio Itu di treadmill Karena di treadmill itu Kita bisa atur kecepatannya Secara konstan Kalau misalnya jalan di komplek kan Misalnya lu ada cewek cakep Ih lu pelan-pelan ya kan Lu gak bisa ngatur apa? Ngatur kecepatan lu tuh Diatur sama apa? Sama lingkungan Misalnya lu tabrakan ya kan Lu malah nontonin ya Malah lu rekam ya kan Biar FVP di tiktok Jadi jatuh kayak gitu ya Jadi kalau di treadmill itu Bagusnya kita gak ada distractions Atau gangguan Cuali di treadmill Ada cewek cakep Itu gangguan juga Cuma kita harus fokus Lu tuh Toket lu tuh Banyak lemaknya ya Malu sama cewek-cewek di gym Dengan kardio Ya itu bakalan Nambahin defisit kita Sehari-harinya Yang awalnya misalnya kita diet Cuma defisit 200 kalori Tapi ditambahin kardio Jadi defisitnya berapa? 500 kalori Bakal lemaknya akan lebih maksimal lagi Nah kalau misalnya teman-teman Bingung nih ya kan Program latihan yang bagus Itu apa sih bang? Yang maksimal banget nih Untuk keadaan teman-teman masing-masing Dan juga menu makanannya apa aja nih Beli bahan-bahan makanan itu dimana? Nah jadi gue bisa bantuin teman-teman Ya teman-teman bisa langsung Daftar aja di link di deskripsi Gue bantuin dari awal sampai akhir Dan gue bakal kasih tau Estimasi Gimana cara kita Bisa nyampe ke kadar lemak 15% gini Dan kelihatan appsnya Tanpa latihan perut ya Oke gue bikinin program latihannya Setiap harinya ngapain Dan juga gue track juga Dari progres Dan makanan-makanan teman-teman Supaya nanti program kita tuh Berhasil Jadi teman-teman Gak buang-buang waktu lagi Oke langsung aja daftar di link deskripsi Nah yang selanjutnya nih Ini nih Nomor 4 Lu jangan ke trigger lu Ini gue kasih tau Kenyataan pahitnya Kalo misalnya Lu ke tempat minum-minum Gak bakal lu liat Toketnya itu bidang Kita Orang-orang yang ibaratnya Pejuang badan ideal Kita tuh jarang banget Minum-minum alkohol Karena apa? Kalo kita mengkonsumsi alkohol Ya di studi ini ya Kita bakal naikin hormon estrogen Hormon estrogen itu Kalo misalnya tinggi di tubuh kita Otomatis nanti hormon testosteron kita Itu turun Kita gak bisa di tubuh kita tuh Testosteronnya tinggi Tapi estrogennya tinggi Ya kita antara Pilihannya dua Antara lu mau testosteronnya tinggi Estrogennya rendah Atau estrogennya tinggi Testosteronnya rendah Nah kalo misalnya kita minum-minum alkohol terus Yang pertama Itu bakalan naikin hormon estrogen Efeknya Nurunin hormon testosteron Sehingga Kemampuan tubuh kita Untuk bakar lemak Dan bentuk otot Ya sekali lagi Itu bakalan Sangat-sangat berkurang Jauh banget Yang kedua Kalo alkohol itu Diprosesnya langsung di hati Dan simpanan alkohol Atau gula alkohol itu Itu sedikit di hati Jadi biasanya nanti bakalan disimpan di mana Disimpan di sel lemak Di sekitaran organ di hati kita Termasuk juga di Toket kita ini Jadi kita mau stop dulu Selama program Stop dari minuman-minuman Yang haram itu Oke kalo misalnya badan lu udah bagus Lanjutlah lu minum Gala-gala Nah yang tenagir Supaya kita bisa mensupport Badan kita ini Untuk membakar lebih banyak lagi ya Orang badan kita mau kurus Lu malah apa Lu tidurnya gak cukup Oke kalo misalnya kita tidurnya gak cukup ya Gue udah banyak banget bahas tadi Tapi gue capek bahas tadi Lu langsung aja rasain Kalo misalnya tidur kita gak cukup Nanti latihan kita jadi gak maksimal Kardio kita gak maksimal Diet kita Kita bakalan pengen apa Pengen yang manis-manis Karena ketika kita tidurnya gak cukup Nanti gula darah kita sehari-hari itu tinggi Sehingga otak kita pengen yang manis mulu Tapi kalo tidurnya cukup Testosteron kita juga tinggi Kita bakalan apa Bisa membakar lemak lebih maksimal lagi Jadi gitu kita minimal 8 jam Tipsnya gimana Temen-temen bisa tonton Gimana cara kita bisa tidur Dalam cepet dan nyenyak di video ini Jadi gitu ya Jadi kesimpulannya Supaya kita bisa sukses Sukses ngilangin toket cowok kita ini Kita sebenarnya Kalo gue kasih tau ya Kalo lu mau disiplin banget Semuanya tuh on point ya Makanan lu, diet lu Semuanya rapi Tinggi protein Lu gak cheating-cheating Lu defisit setiap hari Terus lu olahraga juga lu rajin Istiratnya paling cuma sekali Atau dua kali seminggu Terus juga lu ketiga apa Menghindari alkohol-alkohol Yang keempat Kita tidurnya cukup Kita bisa mengurangi Kadar lemak kita Sebulannya itu Kalo misalnya kadar lemak kita Tinggi banget ya 40% kayak gini Sebulan kita bisa mengurangi Kadar lemak sebanyak 5% Jadi kalo misalnya kita mau Ke kadar lemak yang 15% kayak gini Dan keliatan absnya Dan dada kita Udah gak ada lemaknya lagi Cuma dikit doang Kira-kira satu tahunan lah ya Jadi kita itu Ibaratnya Dikasih hadiah tuh Sama Tuhan ya Kita boleh tuh Awal-awal tuh kita turunnya cepet Tapi Kalo kita mau ke kadar lemak 15% Layaknya ibaratnya Model gitu ya Karena badannya bagus Itu sebulan Kadar lemaknya turun Bisa sampai 1% doang Makanya gue bilang Dari 40% Ke 15% kayak gini Butuh waktu setahunan Dengan catatan Semuanya lancar Gak ada masalah Jadi segitu aja video dari gue Semoga temen-temen yang punya main boobs Mulai mengecil lemaknya Dan kita gantikan lemak Di toket kita ini Di dada kita ini Dengan otot Sehingga kita semakin menarik Segitu aja video dari gue Semoga bantu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax